Hai 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 the so Henry Zoni Arufi Masih di ruang kamelia Di ruang? Kamelia Kamelia Soalnya ada info kepulangannya hari ini Bener atau enggak ya? Kenapa? Ada info kepulangannya enggak ya? Kalau info kepulangan dari perawatnya ibu Oh gitu, masih di ruang Jadi kita sih enggak ada informasinya Paling kita bisa bantu data namanya Di ruang kamelia berarti Pastilah kita semua kecewa ya Semua keluarga kecewa Kadang kan orang kan dua kali kesalahan Sudah selesai gitu Sudah cukup Ternyata masih ada ketiga kali Jadi ya kita doakan aja lah Yang terbaik buat Bang Amar Yang mudah-mudahan dia Setelah ini Menjadi manusia yang lebih baik lagi Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Justru Bapak belum tahu Justru Bapak belum tahu Belum tahu sama sekali Memang kita jaga Karena kondisi Bapak juga Yang belum memungkinkan Untuk kita kasih tahu Jadi ya kita keep dulu Udah kok, udah Sempat-sempat menanyakan Cuman memang Kita beralasan-beralasan terus Karena nanti tunggu Kondisi Bapak lebih baik Mungkin kita kasih tahu Tunggu sedikit lagi gitu loh Menurut saya Kondisi Bapak Amar Terakhir Tadi ngobrol kami Sama kakaknya Bapaknya Amar Masih dalam keadaan sakit Dan kami dapat info juga Sakit kanker Kalau berdasarkan info kami dapat Empat Sebelum Amar masuk Sebenarnya Amar yang Sering menjaga Jadi dia nanti Biasanya datangnya jam 10 pagi Sampai jam 2 Nanti dia jemput anaknya Nanti malam balik lagi Ketempat Bapaknya Nah itu Nanti saja Amar Yang Untuk bertinju itu Yang MMC Jadi kan dia butuh Konsentrasi juga Karena itu kan Pertandingan Tinju MMC ini kan Ya berat kan Apalagi dia kan harus Latihan selama 5 bulan Nah tentu Nggak mungkin Dia tinggal di tempat Bapaknya Akhirnya tinggal Di apartemen itu Pertama Yang saya temui Jelas Orang tua saya dulu Karena Bapak saya Saat ini Sedang berbaling lemah Wajar sih ya Keluarganya kecewa Karena kan Apalagi ini 2-3 kalinya Kalau misalkan sekali Mungkin bisa dibilang Itu kesalahan Atau mungkin hilang Kedua kali Ketiga kali Itu udah bukan Kayak kesalahan Itu kayaknya udah Udah fatal banget sih Emang dia udah Nggak bisa lepas Dari hal itu Saya nggak tahu sih Saya nggak tahu Kalau masalah itu Itu balik lagi ke Bang Amarnya Balik lagi ke Kaibelnya Saya nggak Nggak ngerti itu Saya kan jarang juga Ketemu Bang Amar Saya ingin meminta maaf Kepada seluruh penggemar saya Dan untuk Mungkin beberapa pihak juga Yang merasa dirugikan Atas keputusan yang saya ambil ini Tapi Mohon dipahami Bahwa Keputusan ini adalah Keputusan yang sudah Saya pikirkan Secara serius Yang pasti sih Turut prihatin Turut sedih Dan turut mendoakan Karena kan kita Nggak tahu ya Apa yang dirasain Yang sebenarnya Kita juga nggak tahu Gimana sebenarnya yang terjadi Kita cuma tahu luarnya aja Yang pasti Kita sebagai teman-teman Mendoakan yang terbaik Apapun itu keputusannya Itu pasti sudah jalan Allah Jadi yang pasti Untuk Aris Bella Semangat Tetap semangat Serahin semuanya Sama Allah Dan yakin Ini semua yang terbaik Sangat disayangkan saja Amar seperti itu Pan Aris Sudah benar-benar Hijrah Sudah benar-benar Menjadi orang yang Alim gitu kan Kenapa harus Dapatkan musibah Seperti itu Oleh suaminya Aris pasti Malu Pasti Tapi dia orang yang kuat Aku tahu Dia orang yang kuat Dia orang yang sabar Amar tidak bisa gitu Kalau sudah punya anak dua Tapi Kenapa masih seperti itu Sangat disayangkan Untuk Terutuk Aris Bella Semoga menjalankan dengan kuat Sabar Tawakal Pastilah kecewa Karena kan Kita berharapnya Dia bisa jadi Sosok yang bertanggung jawab Untuk keluarga Dia takut Ngaruh juga ke penyakit Bapaknya Amar Kasian sih aku Tapi bukan berarti Hubungan saya dengan Bang Amar Tidak baik-baik saja Alhamdulillah Sebelum kemarin Diamankan sama polisi itu Saya masih berhubungan baik Dengan beliau Saya masih rutin Berkomunikasi Masih rutin bertemu Dengan Bang Amar juga Menemani anak-anak Kalau untuk Gugatan Itu memang kan ada Beberapa poin ya Yang pertama kan Sesuai dengan posita Dan tuntutan Yang dituntut oleh Mbak Iris Kan pertama Perceraian Terus kemudian Pengasuhan anak ya Ini terlepas dari Tidak ada konflik sih Kalau terkait Pengasuhan anak ya Terus kemudian Yang ketiga Yaitu Penetapan nafkah anak Jadi Hanya tiga Itu saja ya Yang dituntut Di dalam Gugatan perceraian ini Kalau Allah Menanti Terjadi perceraian Yang korbankan anaknya Otomatis kan Jadi akan jadi Punya Bapak sambung Kan Dan tidak akan mungkin Kesayangnya itu Seperti anak kandung Apalagi orang kan Kadang-kadang Mungkin karena Menengok Ibunya cantik Ya kan Tidak akan sempurna Itu yang ditakutkan Amat Saya ingin Ya Mengembalikan kembali Waktu yang Kemarin Tujuh bulan itu Waktu yang Menurut saya Sangat Banyak Saya lewatin Yang mana Sekarang saya Sudah bisa melihat Anak saya Sudah bisa Bicara Dua arah Mungkin sebagai Pimpinan keluarga Kalau dia berpikir Terhadap anak dan istrinya Pastinya dia tidak Akan melakukan itu Gitu Seseorang Kalau mengalami Masalah konflik Itu dia bisa Fight atau flight Fight itu menghadapi Masalahnya Flight itu terbang Hilang Apa namanya Mencoba untuk keluar Dari masalah Dan tidak melihatnya lagi Larinya ke narkoba Balik lagi kan Masih seperti itu Ada masalahnya Masih tetap Sehingga dia harus Kemudian Flight lagi Menggunakan lagi Nah Kalau dia Sebetulnya bertanggung jawab Dia tidak akan Flight Dihadapin Oke gue kecanduan Jujur sama dirinya sendiri Masalah apa yang Membuat saya kecanduan Yang saya gak tahan Apa Tekanan Orang keluar dari penjara Tuh gak punya temen Punya Apa tuh namanya Ibaratnya punya Temen artis Tapi tidak mungkin Diakui sama mereka Terus kemudian Istri menggugah cerai Yang paling bisa Menerima dia Mungkin adalah Orang-orang yang Sama-sama pengguna Jadi Hadir secara langsung ya Ke pengadilan agama Jadi bukan E-Court Agendanya Untuk pembuktian ya Pembuktian surat Dan saksi-saksi Untuk saksi sih Gak Bukan Ibunya Mbak Iris ya Jadi saksi ada Dari pihak keluarga Dan juga ada Dari pihak Yang bukan keluarga Jadi ada Dua saksi lah ya Insya Allah Jadi saksinya itu Antara keluarga Dan Yang Apa namanya Yang satu lagi Gak bukan keluarga Seperti itu Kalau Mbak Iris Mengikuti prosedur Persidangan aja ya Jadi Memang Mengikuti saja Prosesnya ya Jadi alur Di setiap persidangan Dan agenda-agenda Persidangan Dan mencoba Untuk memenuhi ya Itulah kita hadir Di persidangan itu Kita tengok lah Dalil-dalil gugatannya itu kan Bisa lah Kita Tangkis Kita mentahkan Tapi ya Karena peristiwa ketiga ini Nah ini yang memang Ya Peluang kita memang Jadi mengecil Walaupun Ada peluang Masih lah Karena semua itu nanti kan Bukti yang akan menentukan Kemudian juga kan Saya percaya Bahwa memang kan Pengadilan agama ini Dibentukkan Bukan untuk umpur muda Perceraian Tapi untuk umpur sulit Dan memang Pengadilan agama ini Kan Itu kan untuk Perlindungan ham perempuan juga Masih oke Yang tadi saya bilang Kita pribadi yang berbeda Itu tidak akan Apa ya Tidak akan Mempengaruhi hubungan keluarga kita Keluarga Bapak Sama keluarga Kaibel Itu tidak akan mempengaruhi Bahkan mungkin Yang bisa saya bilang Kaibel Lebih akrab lah gitu Maksudnya Kebapak Tidak mau Tari selaturahmi ini putus Saya pun seperti itu Kadang-kadang kecinere Begitu loh Jadi gak ada masalah Kalau kita keluarga Sampai jumpa